...informasi selanjutnya ya. Pagi ini Presiden Joko Widodo undang pelaksanaan tugas Ketua KPK Taufiku Rahman Ruki, Jaksa Agung Prastio dan Wakapolri Badrodin Haiti. Dan juga Presiden meminta ketiga lembaga ini bersinergi dalam pemberantasan korupsi yang dititik beratkan pada pencegahan. Yang intinya tadi saya meminta kepada KPK dan saya memperintahkan kepada Jaksa Agung dan Polri untuk terus berkoordinasi dan konsolidasi dan saling membantu agar penanganan pemberantasan korupsi ini segera kembali dilakukan lagi, ditingkatkan lagi. Dan terutama tadi saya sedikit pesan agar yang berkaitan dengan illegal logging, ilegal phasing, ilegal mining itu diberikan perhatian. Kemudian yang kedua juga saya tadi meminta KPK dan memperintahkan kepada Jaksa Agung dan Polri untuk tidak ego-sektoral. Harus saling mendukung dan membangun sebuah publik trust, mengunggungkan masyarakat agar betul-betul apa yang digendaki, diinginkan oleh masyarakat betul-betul bisa dikerjakan. Pres conference Jokowi ini juga baru berlangsung sejak pagi tadi ya pukul 9 di Istana Merdeka dan di sini dikumpulkan ketiga pemimpin lembaga hukum dari KPK, Polri dan juga Kejaksaan Agung untuk mensinergikan kembali sebetulnya apa sih fungsi lembaga masing-masing ini? Betul dan ini juga terkait dengan polemik KPK dan Polri yang semakin memanas ya. Kemarin saja ini Bambang Wijoyanto, mantan ketua KPK ini juga mendapat pasal tambahan baru yaitu pasal lima nam KUHP. Nah untuk itulah Presiden Jokowi atau Presiden Jokowi-Dode ini menginginkan agar ketiga pendekah hukum ini menjadi satu sinergi untuk memperhatikan korupsi dan berbagai kasus lainnya. Terutama pencegahannya Tommy. Betul. Dan kita berhasil.